Intro Ada yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya perhiasan di dunia ini adalah seorang istri yang soleha Maka perlakukanlah istrimu dengan mulia, begitu katanya Tapi apa yang terjadi dengan ibu pipit disini Yang mempunyai seorang suami, meminta izin untuk berpoligami, berkali-kali Namun akhirnya berselingkuh juga Bagaimana ceritanya ibu pipit? Pada awalnya, saya menikah tidak diizinkan oleh orang tua Dengan latar belakang, sebenarnya orang tua itu beda agama Tapi semenjak saya di SMA, suami saya menyarankan saya untuk bisa memilih agama Islam Selama 3 tahun itu, saya mengikuti apa katanya Sedangkan saya sendiri sebenarnya dari SMP sudah punya pacar Nah setelah 3 tahun berlalu, suami saya bilang udah berhenti dengan pacar kamu itu Maka saya kawin sama suami saya yang ini Setelah suami saya, saya kawin dengan suami saya yang ini Selama 6 tahun berjalan, itu tidak ada masalah sama sekali Nah kemudian, tiba-tiba suami saya bilang, saya mau itu kawin lagi Terus saya bilang, gak usah, gak bisa dengan suasana ekonomi yang seperti ini Saya sendiri tidak di, apa, dengan orang tua, gak dekat Jadi saya berpikir, bagaimana caranya bisa saya memberikan izin menikah Sedangkan saya sendiri, ya bukannya tidak tercukupi Ya ekonomi lemah lah istilahnya gitu Ya jadi, ya saya hanya Dengan alasan apa sih, Bu boleh tahu gak kenapa suami minta izin untuk menikah lagi? Pengasannya itu saya juga kurang jelas Karena kan saya itu, menikah itu kan menikah lari ya Jadinya gak direstui sama orang tua, jauh dengan sudara Nah setelah saya berkorban segala sesuatunya Setelah 6 tahun tuh, anak pertama saya lahir 6 tahun Dia meminta izin untuk menikah lagi Saya itu kan gak mengerti kenapa harus kayak begini Suami gak bilang alasannya kenapa? Gak ada alasan, hanya mau menikah aja Sunnah katanya gitu Sunnah? Iya Saya antara terima, gak terima Karena pada awalnya dasarnya saya itu kan agamanya beda ya Jadi ya saya diluruskan ke orang tua laki Islam Orang tua perempuan saya kan Kristen Jadi saya bertanya-tanya apakah di dalam Islam tuh seperti ini gitu loh Ini Tegu, curiga Bu Pipit, maaf ya tadi kan saya bilang katanya berkali-kali sampai tiga kali minta izin Betul begitu? Iya Dalam jarak waktu yang berbeda-beda? Karena itu umur anak saya umur 6 tahun Tiga tahun ya Terus kemudian 6 tahun Kemudian terakhir ini umur 26 tahun anak saya ini Belakangan ini Makanya saya pergi ke sini untuk membuka yang ada dalam hati saya Ibu boleh tahu gak ini suami tuh minta izin untuk menikah lagi dengan perempuan yang sama Itu-itu juga atau berbeda? Setiap dia minta kawin lagi tuh perempuannya berbeda Jadi setiap lokasi yang dia temui selalu ada perempuannya gitu Oh suami sering pergi ke luar kota gitu? Keluar kota, pindah pekerjaan Dalam 2 tahun pindah pekerjaan lain lagi perempuannya Baik Ibu datang ke curahan hati perempuan ingin bertanya ya Karena disini juga ada Mbak Vera Wuli sebagai psikolog Ada Mbak Oki sebagai ustazah kita Apalagi tadi ibu menyatakan bahwa kata suami ini sunah untuk menikah lagi Mbak Mbak Oki sudah senyum-senyum nih dari tadi gitu ya Saya ingin kita juga gak hanya ibu pipit ya Kita juga semua ingin tahu sebenarnya bagaimana sih posisi tersebut Iya Ada beberapa hal Pertama saya mau bahas tentang mu'alaf dulu Bahwa di dalam agama Islam Lakum dinukum waliyadin untukmu agamamu Untukku agamaku Artinya tidak ada paksaan dalam beragama Kalau mau memilih agama tertentu Dalam hal ini misalnya mau memilih agama Islam ya silahkan Dengan keriduan hatinya Kalilah karena Allah Kalau enggak juga silahkan Menurut agamanya masing-masing Jadi tidak ada paksaan yang pertama Kemudian kedua untuk memperlakukan mu'alaf Mu'alaf ini adalah orang yang baru berhijrah yang dosanya bersih sama sekali Ketika menuju ke jalannya Allah bersih Tidak ada dosa Namun Ya perlu dibimbing Ya kan tidak tahu apa-apa Perlu dibimbing Dalam hal ini Suami yang harus membimbing Kemudian suami kan kawamnya pemimpin Kemudian ada ustad Ada ustadah yang harusnya membimbing Mengajari banyak hal Jangan kan mu'alaf Orang Islam yang dari bayi Dari kecil aja kadang harus belajar terus tentang Islam Apalagi mu'alaf Yang baru memasuki Islam Jadi harus ada bimbingan Ini yang menarik masalah poligami tadi Poligami banyak orang mengatakan Ini kan sunah Aku mau mengerjakan yang sunah Poligami tidak sunah loh bu Poligami itu dibolehkan Bukan sunah Sunah itu artinya dianjurkan Utama kalau dilakukan Tidak Poligami dibolehkan Namun juga tidak diharamkan Tapi bukan sunah hukumnya Kalau misalnya mau poligami Silahkan saja Kalau dia mampu berlaku adil Di surat anisaya 3 Kita sudah berulang-ulang Seringkali mengucapkan 2, 3, 4 Boleh Tapi pilih satu Kalau kamu tidak bisa berlaku adil Dan adil dalam hal ini Adil dalam pembagian hari Adil dalam nafkah Adil dalam berlibur Kecuali tidak bisa adil dalam hal cinta Perasaan Karena itu pemberian dari Allah Sang suami gak bisa bilang Aku adil kok Aku cinta kamu Sama cintaku Sama cinta dia Gak bisa Karena itu perasaan Yang ngasih adalah Allah Tapi kalau dia bisa berlaku adil Silahkan Masalahnya Banyak praktik poligami salah Dilakukan oleh orang-orang Sehingga orang-orang Berpikiran poligami itu negatif Kenapa? Karena dia mempraktikannya secara salah Ini gak bisa sembarangan Hanya orang-orang tertentu Yang bisa melakukan ini Baik Nah ini Mbak Vera ya Tadi Pilihannya gini Tidak mengizinkan suami poligami Juga karena Salah satunya Alasan ekonomi ya Gak bisa berbagi ini aja Sudah sulit Apalagi ibu sendiri Karena jauh dari keluarga Jadi saya terbayang Betapa bingung gak Ibu Pipit saat ini ya Apakah di dalam Islam seperti ini Tadi sudah dijelaskan Satu pertanyaan Ini Mbak Maudi Kita berikan kepada Bu Pipit ya Bu Dulu masuk agama Islam Itu atas arahan siapa ya? Sebenarnya Mami masuk agama Islam Tapi itu prakteknya Sehari-hari itu masih Masih Pocok ke Kristen Sehingga ketika ketemu dengan Sepasangan Anda Saya seperti Apa itu Bertemu dengan seorang malaikat Oh begini ya Islam Jadi kan Kayaknya takjub banget gitu Kemudian dia membawa Anda Saya dibawa Setelah 6 tahun bertahun Kok 6 tahun berlalu Kenapa saya mendapatkan hal yang demikian Kaget lagi Seperti mendapat benturan Itu dia Mbak Maudi Jadi polanya udah ada gitu Jadi kalau kita punya pasangan Perhatikan pola pasangan Anda Yang pertama pola pekerjaan Berhati-hatilah dengan laki-laki Yang pekerjaannya berpindah-pindah Karena ada indikasi Dia punya masalah secara emosional Yang dia gak bisa tanganin Dia punya masalah dalam bertanggung jawab Itu sebabnya Orang yang berpindah-pindah pekerjaan Dalam 1 tahun Dalam 2 tahun Pindah lagi Pindah lagi Pindah lagi Riwayat pekerjaan pasangan perlu Selain melihat riwayat pasangan sebelumnya Oke Riwayat dia berhubungan sebelumnya itu penting Selain riwayat pekerjaannya Nah satu lagi berikutnya Udah pindah-pindah pekerjaan Kemudian yang kedua Dia meminta Anda Untuk masuk ke agamanya dia Artinya apa? Dia adalah orang yang selalu ingin dimenangkan Di secara emosional Ingat relasi kita ketika berpasangan itu seimbang Equal istilahnya Jadi dia dan Anda adalah sama Komunikasi sama Saling respect satu sama lain Nah dia mengajak Anda Artinya bagaimana penghayatan pasangan terhadap agama Anda Itu yang kedua Yang ketiga Eh tiba-tiba punya niat lagi nih Untuk punya pasangan lain di luar Anda Itu totally disrespect pasangan Disrespect maksudnya Anda Betul-betul tidak menghargai pasangan Anda Dan tidak menganggap hubungannya setara Saya khawatir sekali Ini adalah pola pasangan yang memang dari awal sudah kelihatan Tidak bertanggung jawab Gitu Mbak Maudi Aduh maaf Mbak Bibi tiap Mesti mengatakan ini gitu loh Tadi Mbak Maudi mau tanya dia Kan tadi katanya datang kesini itu dalam kebingungan gitu Apakah memang dalam agama islam itu seperti ini gitu Sebenarnya pernah tanya sama ustaz Sama siapa yang lain? Guru agama lain? Belum pernah? Belum ya Baik nanti kita akan lanjutkan lagi Bagaimana kisah dari Bupipit Dengan kondisi saat ini Ternyata suami ketahuan berselingkuh Nanti kita akan segera lanjutkan lagi Dalam Curahan Hati Perempuan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.